Pemirsa Bengkulu memiliki ikatan dengan bendera pusaka merah putih yang dikibarkan dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Fatmawati, seorang putri Bengkulu, dua minggu sebelum hari kemerdekaan, dalam kondisi mengandung putra pertamanya, menjahit sangsa kamerah putih. Berikut persembahan spesial HUT Kemerdekaan RI dan HUT RCTI, Penapaki Indonesia, Tanah Para Pejuang. Cahaya emas di atas Danau Dendam Tak Sudah selalu dinanti menjadi penanda hari baru kota Bengkulu. Nama Dendam Tak Sudah disematkan menandai kekalahan Belanda dalam perang. Dari kota Bengkulu inilah perjalanan bendera merah putih berawal menjadi simbol kedaulatan negara. Peladan Perempuan Indonesia, Fatmawati, tegung mendampingi perjuangan sang suami Soekarno dalam ikatan cinta. Cinta bersemi dalam pengasingan di Bengkulu. Disinilah Fatmawati melewati masa anak-anak hingga remaja dalam pengasuhan keluarga Hassan Din. Karena kedekatan pergerakan Hassan Din kemudian menitipkan Fatmawati pada Bungkarno. Hingga mengantar menjadi seorang ibu negara pertama Republik Indonesia. Dengan kesungguhan hati mendukung perjuangan ide agung ibu Fatmawati. Menjahit kain dua warna menjadi bendera sang saka merah putih yang dikibarkan dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jajak Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tertata rapi abadi di kediaman penurunan Ratu Samban. Menyusuri jejak warisan Belanda, saya temukan di Kebun Teh Kabawetan di Kepahyang. 90 tahun lalu, berada di dataran tinggi Bukit Barisan. Tempat ini dipilih untuk memproduksi teh hijau, rempah hingga kopi robusta, guna memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Kebun Teh Kabawetan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi saat masa agresi, karena Kepahyang dijadikan ibu kota perjuangan para suhada. Dengan luas hampir 2.000 hektare, tumbuh di sisi timur Gunung Kaba, berudara sejuk, perkebunan menghasilkan pucuk daun teh terbaik hingga hari ini. Kali ini saya menikmati perjalanan dengan mobil off-road, menyusuri lekuk jajaran Bukit Sindang Kelingi, Rejang Lebong. Tapi kalau pengen enak juga, kita naik kendaraan off-road. Jalan curam menanjak, menantang di depan mata, berpetualang di tanah belitar seberang. Menembus medan berlumpur di sisi lembah dan jurang, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Ada yang menarik dalam perjalanan kali ini, perkebunan aren warisan para pendahulu pemangku Bengkulu yang menjadi komoditi andalan hingga saat ini. Perkebunan seluas 2.280 hektare, jenis semulen, sebagai varietas unggulan, palma ini menghasilkan buah kolang kaling dan nira, bahan dasar gula. Pohon aren biasa tumbuh di tepian alur sungai dari pucuk daun, lidi, sabut, buah kolang kaling, nira, bahkan akarnya, memiliki nilai jual serta manfaat kesehatan. Semulen diambil dari bahasa rejang, yang berarti gadis. Bengkulu, pepingan surga di Pulau Sumatera. Sungai Sebelat Putri Hijau menawarkan kesegaran serta kesejukan karena hutan membentang kemagari dari hulu hingga hilir. Kekayaan sepanjang aliran menghidupi warga sekitar. Menikmati kawasan pesisir, saya menyusuri tepi barat Bengkulu Utara. Padang rumput lembut menyelimuti tebing pantai durian daun. Di sini, tempat terbaik mengabadikan bentangan laut menyatu dengan langit menggoda tanah lais dengan tarian ombak berbaris. Langkah menapaki pantai serangai menjadi petualangan lorong waktu yang mengembalikan masa lalu. Berlatar, tebing dan hutan rawa, kikisan angin menyisakan jejak masa purba. Lembut eksotis, pasir pantai padat menahan pijakan serta kempasan ombak samudera. Harmoni tabuhan dan lantunan pujian menemani saya menanti terbenamnya mentari senja di tepi barat pantai Urai. Terlahir dari masyarakat India yang mengembara hingga bangka hulu. Berpadu dengan budaya setempat, alat musik tunggal ini disebut doll. Awalnya, rampak musik ini hanya dimainkan remaja pria. Perkembangannya melibatkan para gadis jelita dalam perayaan pesta rakyat. Memainkan alat musik ini, penabuh harus memahami bunyi untuk mencipta selaras alunan nada pada pukulan membran. Indonesia, kaya ragam budaya, sempurna sebagai cakrawala bentangan tanah surga. Pemirsa kemanapun menampaki negeri ini terhampar kekayaan alam yang harus kita syukuri. Bumi, bengkulu, tanah, pejuang. Sejak seribu tahun lalu, masa kerajaan selebar gedung agung menau riang. Hingga hari ini, semangat menjaga kebersamaan dalam persatuan tetap terjaga. Bekula samai penua, bagia samai kedau. Ayo kita bangga Indonesia!